Coba lihat saya kasih contoh Kita di dunia ini cari dunia Mencari nafkah polisi, tentara, PNS, pedagang, petani semua mau cari dunia Siapa yang punya dunia? Allah Saya kasih contoh Pak Kapolres punya judan Pak Dandin punya judan Bupati punya judan Coba kalau mereka ini bos-bos panggilnya judan Misalnya Kapolres panggil judan Judan Langsung itu judan biar lagi tidur Lompat Siap kemanaan Biar lagi makan kuaci Siap perintah Coba langsung lari Kira-kira kalau Kapolres panggil Judan Tunggu dulu Pak Judan Bapak tidak lihat saya sibuk Diinjak lehermu bos Tuh Begitu takutnya manusia ketika mereka memanggil Bosnya memanggil Komandannya menanggil Begitu takut Tapi ketika Allah yang panggil Ayyallah Salah Mari Dirikan sholat Apa kita bilang Tunggu Lagi ada pembeli Bayangkan Tuhan nya dia suruh melunggu Kapolres nya tidak berani bilang tunggu Allah yang panggil dia bilang tunggu Pantas 30 tahun kau jadi polisi Tidak bisa lepas dari BRI Kenapa Karena kau anggap reme itu panggilan Allah Maka perbaiki sholat Kecil buat Allah kasih kalian apa yang kalian mau Perbaiki sholat Nah ini yang pertama Yang kedua Setelah sholat Kaitannya dengan persaudaraan Lihatlah sholat jamaah Bicara soal persaudaraan Belajar dari sholat jamaah Ada diantara kita rajin betul sholat jamaah Tapi suka bermusuhan Itu berarti tidak mengambil nilai-nilai sholat jamaah Coba lihat sholat jamaah apa Berbeda-beda orang dalamnya sholat Tapi ketika takbir semua sama Coba Bayangkan kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing Kacau sholat Yang jadi imam Keturunan Arab Dia takbir pakai bahasa Arab Allahu akbar Datang hubuhan kita Orang bugis Dia takbir pakai bahasa bugis Bunga lau ta'ala malopo Coba Datang juga hubuhan banjar Dia takbir pakai bahasa banjar Allah Ganal bujur Datang pula orang kutai Dia takbir pakai bahasa kutai Allah Pore benih Nah Datang pula orang Padang Penjual nasi padang Dia takbir pakai bahasa padang Allah Nanggadang Terakhir Anak dari Jakarta Dia takbir pakai bahasa gaul Allah Gede banget gitu Kacau toh Itu belajar pak Coba lihat orang dari masjid Yang masuk dari pintu kanan Masuk masjid Menghadap Qiblat Yang masuk dari pintu kiri Masuk masjid Hadap Qiblat Yang datang dari depan masjid Masuk ke masjid Hadap Qiblat Tidak ada orang Masuk dari kanan Dia menghadap kanan Masuk dari kiri Hadap ke kiri Begitu Sujuta Tuhan Tantang pantatnya Begitu orang Islam Bersaudara kita Ini sekarang yang banyak Membuat kita pecah belah Apa? Satu yang membuat kita pecah belah Apa itu? Pilkada Sebentar lagi Pilkada Pilkum Silahkan berbeda pilihan Siapa calon gubernurmu? A Siapa kamu? B Siapa kamu? C Sama saja Siapa yang terpilih? Gubernur kita semua Jangan kalian berpecah belah Hanya gara-gara Janji-janji politik Jangan percaya Janji politik Kalau mau dia pilih Diganti Dia bagi-bagi Kartu namanya Ini kartu nama saya Bagi ini Sama-sama kita orang Banjar Pilih saya Ada masalahmu Telepon saya 24 jam Begitu terpilih Diganti nomor HPnya Ayo saudara Jangan kalian berpecah belah Hanya gara-gara Pilgup Ini yang Pilgup ini Biar saya Membecah belah ini Apa? Tim sukses Dengar ini Para pak calon-calon ini Silahkan kalian jadi Tim sukses Tapi jangan bodoh-bodohi Masyarakat Jangan Kosogo Rakyatmu Dengar Pak Bupati Bapak mau maju Dua periode Jangan Ajari rakyat itu Disogo Jangan Bagi-bagi duit Tim sukses Pak Jangan percaya Mereka itu cari duit aja Bapak Pak Bupati Tidak semua orang Didekat Bapak Orang baik Mereka hanya mendapat Apa yang sedisa dapat Dari Bupati Maka Pak Bupati Kalau Bapak jabat tangan Sama orang yang ada Sama Bapak Terutama kontraktor Ucapkan taus berlindung kepada Allah A'udzubillah Minas syaitan Saya berlindung kepada Allah Dan kudaan Setan yang terkutuk Sudah itu Ya Percaya Pak Bupati Tidak semua orang Di samping Bapak Niatnya baik Yang ada adalah Apa yang bisa saya dapat Dari Bupati Hujur 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 Ya Tambahin lagi Kamu juga jangan minta Wane Piro Kamu larang orang Di Sogo Tapi kamu bilang Wane Piro Mas Kalian tidak akan Kaya dengan menerima Uang politik 300 ribu Kalian tidak akan Miskin dengan Menolak uang 300 ribu Tapi demi Allah Uang yang kau terima Dan masuk dalam Darah dagingmu Akan menyebabkan Kalian akan susah Diterima doa Kenapa? Salah satu sebab Doa tidak dikabulkan Makan makanan haram Ayo Jaga persaudaraan Berpegang tegulah Kepada tali Persaudaraan Agama Allah Dan janganlah Engkau bercerai Bairai kata Allah Umat Islam itu Bersaudara Coba lihat pak Tangan kanan Gatal Tanpa disuruh Kiri yang garuk Tangan kiri yang gatal Tanpa diundang Kanan yang garuk Gatal dua-duanya Kerjasama Coba lihat Anak muda jalan Malam-malam Jalan-jalan-jalan Tahan tuh kakinya Cok Kaki tahan tuh Seluruh badan Berpartisipasi Yang pertama Ikut berpartisipasi Mulut Yang kedua Mata mencari Yang ketiga Ditemukan Mulut meniup Yang keempat Tangan mengusap Padahal kaki yang bermasalah Semua ikut-ikut Merasakan sakit Tidak ada orang tahan tuh kakinya Rasa kau Siapa suruh kau jalan Siapa kau suruh jalan Maka mestinya masyarakat Barito Selatan Ada jadi tentara Ada jadi polisi Ada anggota DPR Ada pegawai negeri Ada pedagang Pengusaha Nelayan Berbeda fungsi Satu tujuan Mengangkat citra Dan martabat Kabupaten kita Maka polisi Akan berkata Tentara akan berkata Jangan kau ganggu rakyatku Kau ganggu rakyatku Si tebak kepalamu Itu jadi tentara Dan polisi seperti itu Dan rakyat juga berkata Jangan kau usik polisi kami Jangan kau hina tentara kami Kau hina mereka Kamu hadapi Masyarakat Barito Selatan Itu namanya persaudaraan Jangan kau hina Bupati kami Kau hina Bupati kami Berarti kau hina kami Masyarakat Barito Selatan Itu namanya bersaudara Bupati juga begitu Jangan kau hina masyarakatku Jangan kau ambil uangnya Ambil uangnya Dapor kau di KPK Anak-anak Berbeda-beda kita Tapi tetap satu Coba lihat tangan kita Pak kalau kompak Ada yang nganggu Jadi tinju Tapi kalau bercerai berai Hanya jadi kelingking Apa yang bisa dilakukan Jali kelingking Paling seksi kebersihan Masuk semua disini Maka bersaudara Jangan berpecah belak Gara-gara pilkada Orang mau jadi gubernur Orang mau jadi rumah dinas Orang mau dapat kendaraan dinas Kalian berpecah belak Koblok namanya Ya Ada orang Suami istri bertengkar Gara-gara beda pilihan Belen-belen Ya Nah Bersaudara Apa enaknya Kalau banyak teman Satu Banyak teman Banyak rejeki Saya selalu bilang begini Saya ini tidak banyak uang saya Tapi banyak temanku Temanku banyak uangnya Saya di Makassar Tidak pernah laku Saya punya duit Saya ke pasar Baru saya turun dari mobil Ada yang teriak Assalamualaikum Ustaz Dalam hatiku aman dan terkendali Ada yang Ngisi telur Ada isi beras Ada isi sayur Saya bilang Berapa ji Nggak usah Ustaz Anda enak masih pagi-pagi Nggak usah Ustaz Berapa ji dalam hatiku Memang itu bertunggu Dua Banyak teman Gampang selesai masalah Kenapa Saya pergi perpanjangan sim Di Polres Makassar Saya baru turun dari mobil Dilihat sama Kapolres Assalamualaikum Ustaz Siap Komandan Waalaikumsalam Ada apa ini Ustaz Perpanjangan sim Komandan Panggil Kasat Lantas Pak Kasat Tolong bantu Pak Ustaz Jangan lagi Jangan lagi Kau minta uangnya Berdosa Kau uang Ustaz Kau makan Semoga Tidaknya Jadi banyak teman Gampang selesai masalah Yang ketiga Banyak teman Sehat walafiat Kok bisa Banyak doakan Saya ini hampir tidak pernah tinggal di rumah Orang bilang, buat betul ini Pak Ustaz Saya bukan buat, tapi banyak doakan saya Alhamdulillah, banyak teman, murah rezeki Gampang selesai urusan, sehat wal afir Maka saudaraku, bersaudara Jangan berpecah belak Kalian berpecah belak, biar hitam solat, kalian akan bangkrut Kata Nabi suatu ketika Atadiru nama nilmu fris Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat Yang tidak solat, ya Rasul Dia solat Yang tidak puasa Ramadan, ya Rasul Dia puasa Yang tidak bayar sakat, ya Rasul Yang tidak haji, ya Rasul Dia haji, bahkan tiap tahun dia umur Sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut, ya Rasul Nabi menjelaskan Tetangga yang jahat sama tetangganya Dan memutuskan persaudaraan Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia puasa, dia solat, dia sakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul Hubungannya kepada Allah baik Tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia jelek Maka ketika dia stor pahalanya Ya Allah, ini solatku 30 tahun Datang tetangganya Tunggu dulu Tuhan Saya pernah bertetangga di barita solatan Dia serobot tanahku di pagar Saya mau lapor dia temannya sama polisi Saya minta keadilan Dia bilang Allah berfirman Ya sudah, ambil solatnya itu 30 tahun Habis solat 30 tahun Dia setor lagi puasanya Ya Allah, ini puasaku 30 tahun Datang lagi teman kantornya Tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor Dia fitnah saya Katanya mobil kuasil korupsi Gara-gara itu saya dijadikan staff ahli Ahli yang tidak ada staffnya Saya minta keadilan Allah berfirman Sudah, ambil dia punya puasa Habis solat 30 tahun Habis puasa 30 tahun Dia setor lagi hajinya Ya Allah, ini hajiku Datang lagi Tunggu dulu Tuhan Saya pernah sama-sama calik Dia fitnah saya Dia sebarkan berita bohong Dia kina saya Dia sebarkan berita kebencian Gara-gara fitnanya Saya tidak terpilih Padahal habis dua cahaya 2 miliar Allah berfirman Ya sudah, ambil saja hajinya Habis solat Habis puasa Ambil haji Setor sakatnya Ini sakatku ya Allah Datang lagi tetangganya Tunggu dulu Saya juga pernah di fitnah Katanya anakku yang urus rambutnya Bukan anaknya suamiku Karena suamiku keritin rambutnya Sudah, ambil dia punya sakat Habis semua Masih ada yang datang Ya Allah Saya pernah juga disakiti ya Allah Yang tadi banyak amalnya Berkata ya Allah Bagaimana lagi Sudah habis amal saya Allah berfirman Tidak ada kejahatannya Tidak ada balasannya Supaya adil Ambil dosanya Orang yang pernah Kusah kita Bangkrut Biar hitam jalan Salat Biar Bapak Salat jamaah di masjid Bapak rajin Tadarus Tapi semua tetangga Bapak musuh Bapak akan bangkrut Di akhirat Maka ponres Tidak mau kita Bangkrut di akhirat Kelak Maka diadakan Tablik akbar Seperti ini Supaya kita memberi Persaudaraan Saat kita Dikustad Dia hina Biarlah sakit hatimu Allah yang balas Maka nanti Kalau ada yang Bermusuhan Pak Minta maaf Maka ponres Minta maaf Sama anak buah Yang pernah disuruh pus Api Tungan Belanda Pak Dandim Minta maaf Sama anggota Yang pernah kita Injak-injak kakinya Pak Bupati Minta maaf Kepada pegawai kita Yang pernah kita mutasi Karena kalau mereka Pulang akhirat Dia dendam Bapak akan bangkrut Di akhirat Kelak Minta maaf Bapak-bapak yang pernah Menyakiti hati istri Nanti pulang Minta maaf Sama istri Caranya minta maaf Begini caranya Pak Satu jabat tangannya Tuh Dua pandang matanya Senyum Yang pandang melotot Yang keempat Yang paling penting Sebut Dujurnya dosa Bapak harus sebut Pak Bupati Maafkan saya Kenapa dek Ada dulu Hita hilang Meja di kantor Saya yang ambil Pak Kalau rupanya Ambil kasih kembali itu Bapak rusak Selama meja Tidak dikembalikan Selama itu Tidak dimaafkan Dosa-dosa Maka pejabat-pejabat Yang pernah Ngambil barang-barang kantor Anggota polisi Yang pernah ngambil Barang-barang kantor Kasih kembali besok Termasuk ibu-ibu Yang pernah Ngambil piring Ketika ada pengantin Kasih kembali besok Termasuk bapak-bapak Yang pernah Ngambil uang caleg Kasih kembali besok Dia ketawa Saya serius ini bos Bapak juga Kalau minta maaf Sama istri sebut Minta maaf Saya ibu Kata istrinya Apa judulnya Tidak enak Nanti kau ngamu lagi Tidak enak Nanti kau marah Tidak Saya tidak marah Betul kau tidak marah Betul ibu Betul pak Betul tidak marah Betul Maafkan saya Saya Waktu saya tugas Dulu di Jawa Ada perempuan Mirip Betul Sama kamu Saya hilap sayang Saya seliku Maafkan saya Dan bilang istrinya Tidak apa-apa bang Saya maafkan Begitulah manusia biasa Kadangkala kita hilap Saya maafkan Karena bulan lalu Saya juga seliku Terima kasih